Padahal kan sebetulnya Hari ini kami pengcap Kabupaten Tangerang akan melakukan seleksi untuk persiapan Port Prof Banten yang akan dilaksanakan bulan November 2022 tahun ini sebanyak 14 atlet putra dan 8 atlet putri akan mengikuti seleksi kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kali kita mengucapkan terima kasih syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita bisa berkumpul rumah satunya berkumpul dalam medan sehat atau apiat kita berdoa mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa manfaatlah khususnya tugas kita dari KONI ini untuk membawa kedepannya sebagai Alfred Ophok yang bertugas mengembang nama Kabupaten Tangerang kelihatan segera garis besar Insya Allah hari ini kita akan mulai mengadakan seleksi selama 3 hari pertama mungkin saya Tuhan rumah mohon maaf karena di rumah ini udah agak 3 bulan lebih kosong jadi kalau misalnya agak banyak yang kurangnya lah pohon dipaklum gitu ya tapi positifnya insya Allah ke depannya tempat ini kita bisa jadiin markas lah semacam markas untuk pertarikannya selamat bertanding dan untuk teknis teknis yang ketil sebagai penawang jawab poh-pof ini saya silakan ke Pak Denny silakan semangat ya semangat pagi para teman-teman ini seleksi yang kedua nih ya menjelang poh-pof nah saya berharap bahwa kita makin meningkatkan kualitas kita karena makin mendekati poh-pof kualitas juga semakin baik karena ya kita harus mempertahankan gelar juara umum nih udah yang ke 3 kali kita juara umum poh-pof ya jangan sampai tahun ini poh-pof kita gak berhasil kalau kalau gak jadi juara umum untuk selanjutnya akan sulit bagi kita masalah pembinaan pendanaan itu dari KONI agak repot gitu loh tapi kalau kita tetap juara umum kita akan menjadi olahraga prioritas nah saya berharap bahwa seleksi kali ini teman-teman bermain serius lah maksudnya kita menunjukkan kualitas kita gitu loh ya jangan damai-damai jangan apa inilah maksudnya main tunjukkan yang serius karena itu untuk kepentingan kita bersama juga nanti di PORPROF kan kita mengeluarkan kemampuan kita sesungguhnya kemampuan kita yang yang kita punyai gitu loh ya masalah nanti pembinaannya kan kita udah atur nih saya akan akan bacakan bahwa seleksi kali ini nanti ada 14 pemain putra dan 8 pemain putri ya jadi alokasi dananya nih buat tanggerang gemilang bahwa kita dari KONI saat ini dapat 23.500.000 keseluruhannya ya tapi ini totalnya 24.000.000 nanti 500 bisa diambil dari kas pengcap nah untuk pelatih itu 900.000 asisten pelatih 850.000 ya untuk ranking yang putra ya ranking putra itu yang juara 1 nanti honor 3 bulan ke depan April Mei Juni itu 1.500.000 yang kedua 1.400.000 yang ketiga 1.300.000 yang keempat 1.200.000 nah itu sampai keempatnya itu ya kelimanya 1.100.000 ke enam nya 1.000.000 ketujuhnya 950 ke delapan 900 ke sembilan 850 ke sepuluh 800 ke sebelas 250 sampai ke keempat 250 nah untuk putri ranking satunya 1.500.000 kedua 1.400.000 ketiga 1.300.000 keempat 1.200.000 kelima 1.000.000 ke enam 950 ke tujuh 900 ke delapan 250 total 24 juta sebenarnya pengcap nomor 500.000 dari uang kas ya karena yang kita terima seluruhnya 23.500.000 nah itu untuk alokasi dana dari April sampai Juni nah kemudian nanti kita akan mengadakan seleksi dari hari ini sampai hari minggu jatuhannya kan Bu Debi udah share di Wea Group hari ini apa ya kita kilat ya oke nanti itu pengaturannya dengan Bu Debi lah untuk ini ya apa teknis catur kilatnya dan catur standartnya cuma dari saya berpesan Mari kita tunjukkan kualitas kita yang sesungguhnya gitu ya ya tambahin sedikit bahwa dana dari Conny ternyata untuk atlet dan pelatih beda begitu realnya Bu Debi dan untuk pelatih itu dananya tidak jauh lebih lebih kecil daripada untuk atlet maka disini untuk pelatih ini sementara ini yang dapat anggaran 4 orang pelatih dan asistennya sementara kita tetapkan yang untuk Putra pelatihnya itu Pak Ardi asistennya Pemurtamar kemudian untuk Putri pelatihnya Pak Dudi asistennya Ibu Debi Ibu Yuli karena untuk pelatihnya itu agak lebih kecil sementara masukin ke atlet tapi kalau bisa ada hal-hal yang kurang enak kita bisa kan bisa ini secara garis besar bahwa intinya 14 24 juta uang dari Conny itu habis seluruhnya buat atlet tapi dialokasikan juga supaya paham ya untuk pelatih dan asisten yang tempat orang tempat orang itu siapa Pak Ardi Pak Dudi Pak Murtamar dan Ibu Debi supaya paham hidup uangnya habis semua seperti itu mungkin tambah ini jadi sebenarnya apa yang kita dapat dari Conny itu seluruhnya kita berikan pada atlet gitu loh ya kan pengurus gak ada memakai uang ini atau mengambil uang ini seluruhnya untuk atlet karena jumlah atlet kita totalnya ada berapa ini 23 sedangkan kita dapat dari Conny berapa cuma 13 ya eh 12 malah 12 yang ya ya maaf kita kan langsung iya iya jadikan cuma 12 kan iya 12 dan kita harus membagi ke 23 ini dari dari saya dari saya itu itu aja padahal ada yang mau ditambahkan udah cukup 1000 debi ada pertanyaan gak ada ya iya iya mudah mudah-mudahan kan disetujui cair ya itu nanti kita bisa atur lagi gitu loh masalah ini pokoknya intinya gini lah semua apa yang kita dapat dari Conny kita berikan ke atlet iya kan jumlahnya oh iya nanti mulai julie ya tim julie itu udah mulai tim inti mungkin iya kan makanya hasil ini menurut saya harus benar-benar mencerminkan kekuatan teman-teman gitu loh karena kemungkinan julie kita akan masuk ke seleksi yang tim inti port prof yang nantinya dan kemudian mungkin tambahan sedikit bahwa katanya udah mulai julie kesana program kita adalah lebih banyak bertanding dengan pihak luar ya try out lah karena gila tahan loh atlet kita menang sama atlet kita sendiri kalah sama orang lain percuma kita kan bertanding gampang gitu bu yul ya yang paling penting itu kan kenapa bertanding dengan orang itu setelah juni itu arahan kita kesana gitu mungkin itu ya iya oke ya makanya hasil seleksi kali ini ini akan menentukan nanti ke seleksi di bulan julie iya kan karena julie kita udah mulai masuk ke tim inti gitu loh nanti makanya pembagiannya pun kita akan atur lagi di julie yang bener-bener tim inti itu akan pasti dapat yang lebih besar gitu loh iya kan karena udah tim inti port prof dan kali ini port prof kelihatannya gak akan mendatangkan pemain luar nih iya kan karena jadi ya mudah-mudahan maksudnya ini ya kita komitmen di kabupaten itu kita kan masih ini ya dengan tim lain kita akan lihat tim lain juga mereka bagaimana tapi komitmen awal kita bersama di pengprof Banten bawa PORPOROF kali ini tanpa pemain import lah iya bener-bener pemain lokal yang udah ada saat ini di masing-masing daerah gitu loh itu aja sih dari saya oke jadi saya ucapkan selamat bertanding seleksi PORPOROF kali ini terima kasih oh iya silahkan tidak belum pak karena nomor pertandingan belum ada kepastian jadi sementara ikut aja dulu disini nah makanya nanti diharapkan Juli itu udah ada kepastian nomor-nomor pertandingan di PORPOROF nggak nggak belum pak secara resmi belum itu baru usulan semua usulan yang belum disetujui KONI itu usulan dari ya pengurus-pengurus lah tapi KONI belum menyetujui itu jadi jumlah medali juga masih belum belum jumlah medali belum tahu berapa kita sih mengusulkan ya minimal sama persis seperti yang PORPOROF sebelumnya 32 apa 33 lah 39 tapi pak jangan terulang lagi pak PORPOROF tahun kemarin bonus bergu lebih kecil dari perorangan itu nggak salah ya itu masih musuh dibikirakan waktu ini nanti kayak tahun kemarin karena KONI tidak tahu menau karena sudah disepakati masa perorangan 20 juta bergu cuma 7 ya kan perorangan sendirian bergu dibagi 4 kalau salah 7 atau 5 ya saya lupa itu kan nggak masuk iya iya kesalahan teknis lah itu nanti ya nanti juga iya iya nanti ini juga muntah saya tambahin untuk yang seperti itu terus terakhir uang ini kan saya sensitif setelah terbentuk tim inti kita akan membuat kesepakan tertentu antara kita intern uang ini misalnya dapat sekian untuk berapa bergu akan kita detil lah tapi kelihatannya itu nanti setelah terbentuk tim inti ya tim inti lah setelah julie itu ya itu mungkin KONI-nya kesalahan teknis kali ya nggak tahu gimana tuh ya udahlah nanti itu mudah-mudahan ini iya 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 pokoknya intinya kalau kami dari pengurus sih semua apa yang dapat itu kan semua buat atlet juga gitu loh iya iya oke ada ini lagi nggak yang mau nanya itu ya oke ya cukup kalau udah mau ini nggak ada lagi kita akan memulai ini nih ya seleksi udah jam 10 cukup ya ya selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua rekan-rekan atlet kita akan mulai sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan Bu Nebi mungkin kita bisa sesuai ada sedikit penyesuaian kalau nanti perlu lagi untuk yang lagi untuk yang 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 gereja ini mungkin kita akan mulai yang fix yang standar yang dua nah hari pagi ini kita mulai dengan yang yang hilang yang hilang yang hilang kalau teman-teman mungkin kemarin udah disampaikan di grup bagaimana penilaian ya antara standar cepat dan hilang kemarin Pak Denny udah kasih usulan kita akan pakai seperti itu ya jadi kemobotannya seperti itu langsung nah itu kira-kira mumpung yang perlu yang lain saya kira sesuai dengan aturan video aja ya kita ini gak ada yang kelihatannya gak ada yang spesial untuk para ahli akhirnya udah semua udah tau lah aturan-aturannya ya nanti penyusunan peringkatnya gimana Pak jadinya jadi akumulasi total nilai atau gimana tuh itu tadi yang jadi ini di dalam grup kita pakai usulan dari Pak Denny iya jadi akumulasi total nilai nanti total diakumulasikan antara standar cepat dan backlight setilah yang standar kalau menang dikali tiga yang remis dikali satu kalau kalah nol ya kemudian yang cepat dikali dua kalahnya remisnya satu kemudian ininya nol kemudian yang apa kilat yang normal itu satu setengah dan nol ya itu apabila poin sama selanjutnya apa apabila poinnya sama siapa tau ada yang totalnya kan sama nih poinnya oh nanti peringkat ya kan jadi apa selanjutnya parameter mungkin itu yang nanti kita lihat ya kita bahas langsung aja ditentukan pak ditentukan langsung ditentukan oke jadi usulan dari pak mur akan kita ambil poin sama kalau poin sama kita ambil poin standar poin standarnya sama lagi gitu mungkin enggak bisa maksudnya untuk yang putri kita untuk akumulasi poin sama tetap kita jumlahkan SB nya yang dari manajer itu jadi akumulasi SB oh akumulasi SB nah makanya apa ini mau kita putuskan kita akumulasi juga lebih fair gitu itu menentukan peringkat peringkat oh oke dimana dibatalin ya ya coba diputusin aja supaya nanti enggak terjadi ini dispute perselisihan lagi karena menyangkut uang pembinaan sebetulnya standarnya jadi sama juga masih-masih bisa masih iya makanya jadi akumulasi totalnya sama standarnya juga sama ternyata iya nah ya kita buat 3 parameter lah supaya nanti ya pertama kan total ini ya pertama total akumulasi ini ya total nilai nah pertama total nilai kemudian yang keduanya SB total SB kan mungkin enggak mungkin jangan total SB karena bisa sama lagi SB dari kalau total SB enggak sama bisa ada kemungkinan sama karena kan ada 3 3 tipe pertandingan jadi bisa kemungkinan begitu di total bisa sama lagi yang enggak apa-apa nanti pakai parameter berikutnya lagi berarti total SB oke nah terus ketiga apa lagi total poin standar kan mau poin standar atau mau total kemenangan juga bisa jadi yang habis tidak dihitung buat semua winning score bisa winning score yang standar aja atau total semua total winning score ya total ini ya total kemenangan ya oke nah satu lagi deh 4 deh jadi ada 4 parameter nih siapa tau sama yaudah supaya nanti apa terakhir yang standar aja yang standar udah nemu oke udah-udah ya berarti 3 ya ini udah 3 aja nih pak nanti dibacakan nih udah jadi biar sepakat nanti semuanya harus paham jadi jangan ada yang protes nanti kalaupun udah 3 ini tetap sama kita ambil yang standar ya menang yang standar ya kalau tetap 3 ini lagi yang pertama saya kira itu aja yang penting buat kita bagian ini ada ada lagi yang mau di mungkin ada teman-teman mungkin yang perlu ditanyakan udah cukup pak Yosef ada tambahan cukup pak biasanya usul-usul bagus udah dari pak Ardi mungkin ada tutup pak pak Firman misul-usul aku yuli yaudah pairingnya udah di itu belum ya dibuat pairing udah oh yaudah oke berarti udah bisa dimulai nih jam 10 tepat penanggung jawab putri ibu Debi penanggung jawab putra pak mutamar dengan pak Ardi silahkan oke silahkan selamat bertanding selamat bertanding terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.